Salam Jeddah Tiga Menit Saudara-saudariku hari ini kita merayakan peringatan Santo Alphonsus Maria Delicuori dalam Injil Matius 13.36.43 Yesus menjelaskan perumahan tentang ilalang dan gandum. Penabur benih baik adalah Yesus Kristus, ladangnya adalah dunia. Benih yang baik adalah firman Allah dan orang-orang yang telah mengimaninya sehingga menjadi anak-anak kerajaan Allah dipertentangkan dengan anak-anak si jahat yang diumpamakan dengan ilalang. Penabur benih ilalang adalah iblis. Waktu menuai adalah akhir jaman pada hari kiamat saat para malaikat maut bekerja. Yesus Kristus mengutus para malaikatnya untuk mengumpulkan ilalang yaitu para penyesat dan pelaku kejahatan dan membakar mereka dalam dapur api neraka. Disanalah mereka yang pada saat hidup di dunia bersorak sore dalam kejahatan dan penyesatan akan meratap dan menggertakkan gigi dalam kesakitan nyala api neraka. Akhirnya Yesus menyebut nasib akhir dari orang-orang yang mengimani firman Allah melakukannya dalam ketekunan hingga berbuah. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah. Tidak ada bahasa yang lebih indah dan sungguh menusuk untuk menggambarkan orang-orang beriman selain cahaya. Sejak semula semua ciptaan Allah berunsurkan cahaya seperti dilukiskan dalam kitab kejadian sebelum Allah menciptakan semuanya. Jadilah terang. Dalam Yesus Kristus Allah adalah terang seperti dikisahkan dalam peristiwa transfigurasi. Yesus berubah-rupa di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Yesus Kristus yang bangkit mulia juga menampakkan dirinya kepada Paulus dalam rupa cahaya yang berfirman sebab dia adalah terang dunia. Setiap pengikut Yesus Kristus harus mentransformasikan dirinya menjadi terang dunia. Jangan setengah hati menjadi pengikutnya sebab beriman kepada Yesus Kristus Sama artinya dengan menyiapkan diri untuk memasuki kerajaan Allah yang dipenuhi dengan cahaya, kemuliaannya. Saudara, saat ini pun saya sungguh bahagia menjadi murid Yesus Kristus terang dunia itu. Bagaimana dengan saudara? Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit. Tuhan dan salam jeda tiga menit. Terima kasih. Terima kasih.